Selama tahun 2022, pemerintah Kabupaten Solo Selatan sudah mengakomodasi bantuan seragam gratis untuk seluruh siswa baru yang ada di Kabupaten Solo Selatan, baik SD, SMP, Madrasah, dan SMA, SMK, MA, yaitu sebanyak 1.560 orang, dengan anggaran sekitar 2, miliar rupiah. Pengadaan seragam sekolah gratis merupakan program baru di Solo Selatan yang langsung melibatkan UMKM di daerah tersebut. Baru-baru ini, pemerintah Kabupaten Solo Selatan membagikan seragam sekolah gratis untuk 351 siswa di Kecamatan Sangir Jujuan. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia masa depan di Solo Selatan yang lebih baik. Bupati Solo Selatan, Kairunas, mengatakan, seragam gratis merupakan salah satu dari program unggulan pemerintah Solo Selatan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Tujuannya untuk bisa memberikan dukungan dan mengurangi beban dari orang tua siswa. Dalam visi-misi kita itu, dari awal kita sudah membagikan setiap tahun itu SD, SMP, dan SMA, dan juga termasuk sekolah madrasah di Departemen Agama. Sudah keluarkan setiap siswa masuk. Untuk pertama, di tahun 2021 kita membagikan 14.000 pakaian seragam yang dibagikan seluruh siswa yang ada di Kepupatan Solo Selatan. Dan tahun 2022 ini kita jadikan 18.000 gitu untuk visi. Jadi kita yang fokus untuk pendidikan gitu. Program seragam gratis tersebut sudah mulai dilakukan pada 2021 lalu dengan membagikan ribuan seragam untuk siswa SD dan SMP. Pada tahun 2022, pemerintah Solsel membagikan seragam tidak hanya kepada siswa SD dan SMP saja, namun juga kepada siswa SMA, SMK, dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama di Solok Selatan.